Sapi ini dibeli dari peternak asal seharga 16 juta. Peternak itu melepas karena sapi ini beberapa kali di IB tidak bunting. Akhirnya dia lepas. Ternyata di peternak yang baru membeli, tidak sampai 5 bulan sapi itu beranak. Dan anak yang pertama itu jantan, bobotnya pada waktu dijual 1 ton, 1 kintal. Dan berikut ini adalah anak-anak hasil indukan yang tadi dianggap mandul oleh peternak asal. Jadi kita sebagai peternak harus sabar, cermat, dan teliti mengalami peternak yang kita punya. Sehingga kita sebagai peternak tidak mengalami kerugian seperti yang dialami peternak yang menjual sapinya. Karena ketidaktahuan di sangka mandul ternyata sapinya bunting. Terima kasih. Terima kasih.